Sering-sering ngimpi gitu. Bisa diceritain banget gitu? Bisa ngimpi. Dadaakin pergi ke gunung gede gitu. Ada sebuah pohon besar. Nah, disitu mas ada energi yang cukup besar dan sangat menarik saya. Arahnya di sebelah sana, cuma kita harus berjalan lagi ke depan. Kita lihat seperti apa kondisinya. Berarti kita bisa langsung ke lokasinya aja mas. Oke, siap. Oke, kita langsung ke lokasi. Ya. Bye. 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 selamat menikmati disini aja cukup kali ya boleh Mas gimana Mas kalau disini Mas ada apa Mas ya di sini tempat yang ketiga dan cukup luas di sini ada banyak pohon kebun seperti ini kita lihat dulu banyak pohon ada pohon bambu di sekeliling ya jadi kalau yang saya lihat di sini itu adalah para maung jadi maungnya ini beristirahat di tempat seperti ini jadi dia berteduh di bawah pohon untuk berlindung dari panasnya matahari kalau di siang hari dan sebagai pengawal-pengawal Raden Surya Kencana kita bisa ngerasakan hawanya disini tuh hangat karena energi dari mereka ini sangat kuat sebagai para pengawal beliau seperti itu ini kan kalau dilihat biasanya kan banyak pohon bambu nih ya identik sama yang mungkin selain maung saya penasaran kira-kira ada nggak oke disini memang ada beberapa cuman dia tidak berani untuk mendekat sini karena ada penjagaan yang cukup ketat dari para maung kalau dilihat ke belakang ada bambu memang sosoknya ini wanita ada wanitanya juga ada ada sosok Mas Genderwo nya sendiri yang dari sana yang dari belakang tadi kemudian pindah ke depan karena merasakan energi yang besar dari kita jadi dia juga ikut bergabung sini ada yang mau mereka sampaikan atau kalau yang ini sosoknya sifatnya itu negatif mungkin dia tidak akan menyampaikan justru malah ingin mencoba masuk seperti itu lanjut kita ke tempat berikutnya disitu Mas Dian ini melukiskan gambar orang yang banyak dia sempat bilang ke saya itu seperti orang mengantri untuk berziarah memang kebetulan kita temui di samping makom itu ada pintu dan saya kira ya hanya sebatas pintu biasa atau ya memang sudah bentuknya ada disitu ternyata lebih dalam lagi saya telusuri disitu ada akses untuk masuk buat santri-santri beliau dari kalangan manusia dan kalangan yang gaib untuk berziarah dan hebatnya sekali lagi itu Raden yang surya kencana itu bukan hanya di ziarahi oleh manusia tapi di ziarahi oleh murid-murid atau santri-santri beliau di kalangan yang gaib setelah saya lihat dari gambar tersebut ternyata benar sekali disitu ada mungkin ya orang yang berpeci atau dari kalangan muslim dan dari kalangan agama-agama yang lain hidup rukun hidup satu sama lain untuk bagaimana mengikuti ajaran yang dibawa yang Raden surya kencana kembali lagi sili asah itu kita harus benar-benar bisa saling mengasah mengasah tidak bisa pandang bulu dia siapa dia beragama apa atau dia gelarnya apa tidak bisa dan sili asah lanjut ke sili asih yaitulah memang tugas kita sebagai manusia untuk saling mengasihi tidak pandang bulu anak kecil kah atau sudah tuakah sili asah sili asuh dan sili asih serta yang terakhir sili wangi disinilah pentingnya kita bersilaturahmi sili wangi itu kita harus benar-benar mencari kebaikan dari saudara-saudari kita bukan menceritakan aib-aib keburukan dari saudara-saudari kita dan itu sekali lagi berhasil diterapkan oleh yang Raden surya kencana sehingga sili asah sili asih sili asuh dan sili wangi itu benar-benar dipraktekan bukan hanya sebagai tarekat atau bukan hanya sebagai dasar ajaran tapi benar-benar dijadikan sebagai kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat di tempat tersebut Oh Sulu Oh Nah oke sekarang gue mau ngajak sedikit Jadi dari tadi kan hanya kita nih masih yang ngembangin sekarang gue mau ngajak kameramen sih sebenarnya Ya mudah-mudahan bisa apa yang kita inginkan gue mau sih sebenarnya kamera tertuju kesana ya Oke sebentar Salaam Alaikum Salaam Alaikum Salaam Alaikum Ya khadam al gaib ya Khadam al gaib ya pas ketika kita berada di pohon bambu yang sangat lebat disitu disitu saya merasakan sesuatu yang luar biasa bahkan ada salah satu makhluk yang sebenarnya ingin banget menunjukkan eksistensinya kepada kita, nah disitu saya coba kembali mengajak Mas Dika buat sebenarnya bukan berinteraksi tapi merasakan keberadaan mereka seberapa besar seberapa kuat, makanya saya mencoba membuka area tersebut ya mudah-mudahan sedikit banyaknya ada kata-kata atau rasa yang bermanfaat buat kita semua dan ketika itu benar sekali Mas Dika merasakan seperti muka itu rada tebal dan anget ya, nah sebenarnya dari rasa itulah kita bisa membuktikan atau bisa membedakan bagaimana banyaknya makhluk-makhluk yang ada di tempat tersebut karena kembali lagi saya rasakan lebih khusus dari diri saya pribadi disitu banyak dari kalangan santri beliau yang berwujud manusia di jamannya dan ada makhluk-makhluk lain yang ditaklukkan oleh yang Radin Surya Kencana dari ya bangsa-bangsa jin atau sejenisnya kira-kira ada yang bisa nemuin gue satu orang aja sama Mas Dika deh cukup disitu Mas jadi gini gue sedikit ya artinya nanti apapun yang lo rasakan lo lihat bisa lo lengkapin cuma jangan terlalu masuk lebih dalam pokoknya segelas oh iya nih ada oh ini begini boleh ya oke sini Mas sudah boleh sambil maju selamat menikmati dan disitu saya mencoba menanyakan kepada Mas Dika benar sekali dia merasakan di sekitaran wajahnya merasa panas dan rada tebal ya nah itu sebenarnya kalau kita lihat dari wujud sebenarnya tidak jauh ya dalam artian tidak jaraknya itu sangat dekat kepada Mas Dika nah karena saya takut kejadian sesuatu ya bahkan bisa masuk ke dalam tubuhnya Mas Dika ya akhirnya kita akhiri dengan cukup merasakan bagaimana besarnya aura di tempat tersebut ya oleh gimana Mas apa yang lu rasain atau yang sedikit lu lihat lebih ke kawak ya betul nah ini gue sedikit ceritain ya sebenarnya ciri khas ada yang menyebutkan beberapa dari ya orang-orang pajajaran nanti pun kita juga bisa merasakan di rumah ketika muka rada panas dan rada tebal itu simbol dari maung-maung tersebut ya mungkin kembali lagi kapasitas mata atau rasa kita kan berbeda-beda dan disini itu sebenarnya kalau kita lihat itu ya hanya biasa pohon bumbu biasa cuma banyak pasukan-pasukan yang tertentu yang kita tidak dapat lihat pakai kasat mata dan nanti cirinya begitu makanya ada yang punya ajian ini ajian itu nyiri ini yang mudah bahkan di diri kita juga kalau mau ngecek bisa dengan bacaan-bacaan yang kita punya ketika muka terasa tebal atau panas itu nah itu ada sesuatu di dalam diri kita ya kebanyakan orang bilang mungkin seperti ajian macan putihnya yang Prabu Siliwangi dan macam-macam tapi itu pun juga butuh yang namanya pembuktian dan gak boleh asal jadi harus benar-benar ada guru yang khusus dan pembimbing yang luar biasa ya salah satunya disini yang tadi seperti Mas Dika mana Mas Dika yang seperti tadi digambarkan oleh Mas Dika yang itu hanya eh Mas Dika lagi Mas Dian itu sebenarnya hanya sebagian gitu sebagian ya cuma kita dapat beberapa kita simpulkan ngecek atau merasakan salah satu bagaimana maung-maungnya atau prajurit-prajurit beliau itu ya seperti itu dan maung itu sendiri sebenarnya selain itu dari hewan tapi singkatan yang unik buat para masyarakat sekitar itu maung itu manusia unggul dan bisa kita katakan ya manusia-manusia pilihan di jamannya dan bahkan kalau kita bisa ukur dengan izin Allah SWT itu bukan hanya satu atau dua tapi ribuan dari maung-maung yang ada disitu nah itulah kembali lagi hebatnya bagaimana sosok yang Radin Surya Kencana artinya terutama rasanya mungkin nanti ada yang di tangan atau yang di mana atau kebanyakan sih di muka itu yang tadi seperti mas dikarasain nah benar jadi mas tadi itu mas Dian sebenarnya tracknya kita lihat sampai sini ya mungkin kapasitasnya dan mungkin jarang juga bagian ini kayaknya mas dilalang oleh orang-orang padahal masih banyak di tempat-tempat ini area-area ini yang benar-benar luar biasa buat kita semua nah yang seperti di gambar mas itu tadi kan hanya salah satu ya beberapanya dan selain tempat peristirahatan ternyata banyak bersumber yang datang dari sini sebagian dari santri-santri beliau dan ya emang kalau kita rasain semakin lama nih ya mungkin gak hanya saya doang pribadi ada yang tangan dingin kaki dingin tapi dada anget dan yang lainnya di sini saking berbenturannya positif aura-aura yang luar biasa kayak segitu sih sedikit dari gue buat tempat ini dan pokoknya ya rasa-rasa ini udah pastilah Assalamualaikum Wr. Wb Bang Assalamualaikum Wr. Wb sekarang saya sedang berbicara sama Mamang siapa nih Bang Ujang memang sedikit ya mau nanya-nanya ini kita dengan keberadaan napaktilas dari yang Radin Surya Kencana ini memang sebagai warga pernah ngerasain manfaatnya apa Mang kompatnya ada penerbangan di sini untuk warga semuanya saya sebagai warga ya membawa keberkahan semua untuk warga pasal lama dan segala apapun berkah usaha pun juga lancar kesehatan juga bagus dan kerukunannya sama-sama wah canggih bener sedikit sih Mang pesannya buat saya nih yang masih banyak belajar khususnya buat umumnya buat saudara-saudari kita yang ingin berziarah pesan-kesannya buat diarah kesini itu apa Mang? ya kesannya diarah ke sini masing-masing punya tujuan terutama minta berkahnya barokahnya kalau Mang Edan dilancarin bidang usaha berjekinya dan terutama utamakan adab emangnya adab tapi disini sebagai ciri khas dan kunci juga ada-ada kunci disini yang artinya sebenarnya ada tanda yaitu seperti bukan ular sih ya kayak naga melingkar begitu nah itu gak tahu simbolnya apa ya nanti insya Allah bakalan sama-sama kita terangin yang artinya ziarah kesini apapun tujuannya apapun maksudnya simbol dari pohon ini atau kunci dan gerbang sekaligus gerbang disini yaitu kita ada adab atau sopan santun yang benar-benar harus kita junjung tinggi terutama jadi gak asal jiara atau asal meminta atau apa ada etika yang benar-benar harus kita jaga dan kita harus terapkan disini bukan begitu mas Dian? iya betul sekali nah kalau dari mas Dian sendiri kira-kira tadi kan kita sudah pertama datang itu ya kita udah banyak dapat sambutan-sambutan yang luar biasa ya kalau mas Dian sendiri gimana? kira-kira khusus buat tentang pohon ini ya kalau dari saya sendiri melihat pohon ini energinya besar disini kalau bagi saya adalah pintu pertama untuk menyambut kita ke hadiran kita untuk berjiarah ke makam beliau betul jadi begitu sahabat jendela spiritual terus ikutin acara-acara kami doakan kami dan tim mudah-mudahan selalu dalam sehat walafiat dalam keberkahan dan bisa memberikan sedikit atau banyaknya pelajaran buat kami berdua pribadi dan umumnya buat semua para peziarah kurang lebihnya saya mohon maaf Hamza Sanjaya bersama partner saya saya Dian kurang lebihnya mohon dimaafkan dari ucapan atau perbuatan Assalamualaikum Wr. Wb ya jadi kesimpulan menurut saya pribadi yang benar-benar insya Allah bahkan saya terapkan buat diri sendiri dan mudah-mudahan umumnya buat kita semua yang saya ambil pelajaran bahwasannya dan sedikit saya mengetahui tentang Eyang Raden Suria Pencana itu adalah putra dari Eyang Raden Arya Wiratanudatar atau yang sering kita sebut Mbah Dalam Cikundul dan Mbah Dalam Cikundul adalah putra dari Eyang Raden Arya Wangsago Farona nah disitu terus sampai ke Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi memang ada sempat saya mendengar Al-ilmu Laisa bin Nasab ilmu itu tidak bisa dilihat dari keturunan tapi bagaimanapun juga fakta dan nyatanya yang telah kita rasakan dan kita tahu sumbernya bahwasannya bagaimana orang tua cara mendidik anaknya itu luar biasa sehingga dari Eyang Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi sampai ke Eyang Raden Suria Pencana itu banyak yang benar-benar beliau buktikan kepada kita khusus masyarakat Jawa Barat berbuat dan bermanfaat untuk banyak orang sekitarnya tidak pandang bulu dia itu dari kalangan manapun tidak pandang kuda ataupun dia tua karena memang tujuannya adalah Sili Asah Sili Asih Sili Asuh dan Siliwangi dan itu menjadi pelajaran khusus pribadi buat saya bagaimana menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari dan sedikit mengenai tentang yang Raden Suria Pencana itu ya memang beliau banyak napak tilasnya di daerah Jawa Barat tapi Alhamdulillah kita bisa memenuhi requestan dari sahabat-sahabat jendela spiritual untuk mengunjungi petilasan beliau dan luar biasanya mudah-mudahan selalu doain kami selalu dukung program-program kami dan beritahu kami apabila ada tempat-tempat yang unik sekian untuk episode kita kali ini terus pantangi terus channel kami jangan lupa like comment and subscribe digibes selamat menikmati selamat menikmati